Hello students, welcome back to our learning video, now we learn English, what is our topic this time? Ya, our topic this time is about fun sports, olahraga-olahraga yang menyenangkan, the first, yang pertama ada ice skating atau berseluncur es, biasanya menggunakan sepatu seluncur, the second, yang kedua ada skateboarding, artinya bermain papan seluncur, nah, you can do this sport on the ground, and then the third, snowboarding, bermain papan seluncur es, olahraga musim dingin ini, biasanya dilakukan di atas salju, and then the fourth is skiing, atau bermain ski, nah, biasanya menggunakan papan ski, dan juga tongkat. Now, we learn about asking about ability to do fun sport, menanyakan kemampuan untuk melakukan olahraga yang menyenangkan, nah, for the question, rumusnya, what, plus to be, plus subject, plus good at, and then, question mark, for the response, subject, plus to be, plus good at, plus name of fun sport, artinya, nama olahraga yang menyenangkan, for example, skiing, snowboarding, etc. And then, for example, in conversation, John, what is Clara good at? Pandai dalam apakah Clara? Nah, dia merespon, Clara is good at skiing. Clara pandai dalam bermain ski. Next, Asking to make sure your ability to do fun sport. Artinya, bertujuan memastikan kemampuan untuk melakukan olahraga yang menyenangkan. Nah, to be yang dipakai terdiri dari dua, yaitu are and is. Nah, to be are digunakan untuk subject you, they, we, name of person atau nama orang yang bentuknya plural atau jamaat, Artinya, lebih dari satu, contohnya, Randy and John. And then, the second, to be is, digunakan untuk subject si, he, name of person, nama orang yang bentuknya singular atau tunggal. For example, contohnya, Jimmy. Ini adalah rumus yang bertujuan untuk menanyakan atau memastikan kemampuan seseorang dalam melakukan olahraga yang menyenangkan. For the question, Itu rumusnya adalah to be plus subject plus good at plus the name of fun sport. Responnya terdiri dari dua, yaitu yes and no, disertai dengan subject yang ditanyakan. Nah, For example, Bill. Is she good at kayaking? Apakah dia perempuan pandai dalam mendayung perahu? Tasya. Yes, she is. Iya. Nah, The second example, Donna, Ax, Jen. Are you good at mountain biking? Apakah kamu pandai dalam bersepeda gunung? Nah, Jen merespon, No, I am not. Tidak. Next, Is about body movement? Atau gerakan badan? Nah, Look at the first picture here. Ini adalah gerakan berputar, atau churn. Nah, The second, Itu adalah gerakan menggoyangkan, atau say. And then, The third, The third, Itu adalah gerakan badan melengkungkan, atau bend. And then, The fourth, Yang keempat, Itu adalah gerakan merenggangkan, atau stretch. And then, The last, Itu adalah gerakan menendang, atau kick. Demikianlah video pembelajaran kita mengenai topik fun sport. Thank you, And see you on the next video. 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 And see you on the next video.